Intro Selamat pagi saudaraku yang diberkati Assalamualaikum Shalom Salam sejahtera Saudaraku Inilah sapaan Yang seringkali kita dengar Dan orang suka mengidentikan salam itu Pada golongan agama atau suku tertentu Saudaraku yang terkasih Saya mau mengajak kita bermenung Di hari Minggu Pesta Santa Perawan Maria Diangkat ke surga ini Untuk melihat Apa salam yang kita gunakan Apakah kita juga terkotak Dalam Pengungkapan salam ini Mungkin kalau kita menyebut Saja salah satu salam Maka kita mungkin kurang nasionalis Atau seringkali kita sebagai para pejabat Negara Orang-orang penting yang memberi sambutan Dan harus menyapa semua orang Di dalam salamnya Masing-masing Dan akhirnya Kita menyapa semuanya Dengan Banyak salam Dan akhirnya orang mengatakan Itu orang nasionalis Saudaraku yang terkasih Seringkali Kita jatuh dalam situasi ini Tetapi saya mau mengajak kita Untuk melihat Arti dan makna salam sesungguhnya Sebagai orang beriman Saudaraku yang terkasih Bukankah dalam tulisan Bahasa Arab Kitab Suci Orang Kristen dalam bahasa Arab Ketika Malaikat Gabriel datang kepada Maria Ia mengatakan Assalamualaikum Atau begitu juga ketika Maria Mengunjungi Elizabeth dalam bacaan hari ini Dia juga mengatakan kepada Elizabeth Assalamualaikum Maka sapaan sebetulnya Tidak mengandung identitas seseorang Tetapi salam Memiliki sebuah makna Yang mendalam Saya mau mengajak kita Untuk bermenung tentang salam itu sendiri Bagi saya Dalam peristiwa ini Hendak ditegaskan kepada kita Tentang Tiga makna Dari salam itu Salam Sebagai Pembuka Kehangatan Salam Dibuat Untuk Membuat orang Merasa berbahagia Ketika Elizabeth menerima salam Dari Maria Ia sungguh bersuka cita Ia berbahagia Salam itu juga Salam itu juga Sebagai pembuka Misteri hati Saudaraku yang terkasih Ketika Elizabeth mendengar salam Maria Dia mengatakan Sesungguhnya Aku Aku sangat bersuka cita Karena anak Di dalam rahimku Melonca Kegirangan Dan salam Memiliki arti Yang ketiga Yakni Sebagai Jawaban Bagi Pencarian Iman Dikatakan Bahwa sesungguhnya Ketika Maria Menerima Kabar dari Malaikat Gabriel Bahwa Ia akan Mengandung Dari roh kudus Dan akan Melahirkan Seorang Anak Laki-laki Ini Sebuah Misteri Yang Ia alami Dan Ia sendiri Bertanya Pada dirinya Bagaimana mungkin Itu terjadi Tetapi Ketika Dia datang Kepada Elizabeth Tanpa Dia bertanya Karena Ada petunjuk Yang kedua Yang disampaikan Oleh Malaikat Gabriel Engkau Akan Berjumpa Dengan Sanakmu Yang Sekarang Dia Mengandung Enam Bulan Elizabeth Yang dikatakan Mandul Itu Tanpa Bertanya Elizabeth Sudah Mengungkapkan Bahwa Anak Di dalam Rahimku Melonjak Kegirangan Saudaraku Yang terkasih Tuhan Mau Mengingatkan Kepada Kita Semua Tentang Arti Salam Yang Sesungguhnya Maka Marilah Kita Datang Kepada Tuhan Mengungkapkan Salam Kita Sebagai Ungkapan Iman Kita Yang Memberikan Sukacita Kepada Semua Orang Maka Ketika Salam Itu Sampai Kepada Semua Orang Bukan Mengkotak-kotakan Kita Tetapi Justru Mendatangkan Sukacita Dan Keselamatan Tuhan Memberkati Kita Amin Sampai Sesungguh Maka Kom Terima kasih.